Presiden Jokowi segera mengumpulkan Ketua Umum Partai Politik mendukung pemerintahannya menyusul dinamika politik pencapresan Ganjar Pranowo. Rencana Presiden mengumpulkan para Ketua Umum disampaikan Ketua Umum Pan, Zulkifli Hasan, usai bertemu dengan Presiden di Istana Rabu Siang. Menurut Zulkifli Hasan, Jokowi mengundang para Ketua Umum untuk ngopi bareng setelah agenda pertemuan 3 parpol pendukung Koalisi Indonesia Bersatu, Kamis besok. Pak, bagaimana Pak perkembangan politik sekarang? Ya, selain anu kan, selain mendak, kan saya juga Ketua Umum Pan. Dan nanti saja kita akan kumpul, mudah-mudahan nanti cari waktu yang tepat, Bapak akan mengundang Ketua-Ketua Partai untuk selaturahim kira-kira. Ya ini, kan ketemuan nanti besok KIB, habis itu tadi Bapak juga mengundang Ketua-Ketua Partai untuk ngopi bareng. Ya, makasih. Presiden Jokowi hari ini bertemu Ketua Umum Pan Zulkifli Hasan, pertemuan tak hanya soal silaturahmi lebaran, tapi ini diduga juga soal konsolidasi koalisi besar dalam memberikan dukungan calon presiden. Apalagi besok Jokowi direncanakan bertemu dengan Ketua Umum Parpol Koalisi Indonesia Bersatu. Soal langkah politik Jokowi dan arah dukungan Parpol di Pilpres Usai Ganjar, Anis, dan Prabowo sebagai bakal calon presiden. Sore ini kita membahasnya bersama dengan Wakil Ketua Umum P3, Arsul Sani, ada juga Sekjen Partai Amanat Nasional, Edy Suparno, dan Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi. Sore, Bapak-Bapak. Selamat sore. Sore, Assalamualaikum, Wadri. Waalaikumsalam, saya mau ke Pak Edy langsung nih. Pak Edy, sebenarnya kalau pertemuan tadi antara Pak Zul dengan Pak Jokowi, itu ngomongin apa sih? Terutama tentang pembicaraan dukungan Pilpres? Ya, Pak Zul kan memiliki dua topi. Satu sebagai Ketua Umum PAN, tetapi juga sebagai Menteri Perdagangan. Tentu sebagai salah satu anggota Kabinet Pak Jokowi, beliau melaporkan hasil dari harga pangan, perkembangan beberapa hal terkait kementeriannya pada saat Ilul Fitri dan Ramadan kemarin. Dan tentu, dalam kapasitas sebagai Ketua Umum Partai, Pak Zul juga menyampaikan hal-hal sebagai tindak lanjut dari pertemuan yang digagas oleh PAN di rumah PAN pada bulan Ramadan kemarin yang dihadiri oleh beberapa Ketua Umum Parpol, termasuk juga Pak Jokowi ketika itu hadir. Apa yang dibahas? Ya, memang sebagai salah satu tindak lanjut dari pertemuan tersebut kan akan ada pertemuan lanjutan. Dan pertemuan lanjutan itu akan berbentuk undangan dari Pak Jokowi, yang tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Zulhas, bahwa Pak Jokowi akan mengundang para Ketua Umum Parpol untuk duduk bersama, ya sekaligus hal-hal bihalal, tetapi juga untuk membahas hal-hal yang sifatnya penting dalam rangka kita menyambut Pesta Demokrasi, terutama Pilpres tahun 2024 nanti. Bocoran dong Pak Edy, Ketua Umum Parpol yang akan diundang oleh Pak Jokowi ini siapa saja sih? Melibatkan Partai Kelinda juga nggak termasuk? Saya kira seluruh partai politik yang hadir di Rumah Pan di bulan Ramadhan kemarin akan diundang. Memang pada saat itu kan juga kita mengundang Ibu Megawati dan Mbak Puan, tetapi karena beliau-beliau tengah berada di luar negeri, nah, tugas, beliau tidak bisa hadir. Saya berharap memang akan ada kehadiran dari PDIP juga dalam pertemuan akan datang. Mudah-mudahan nanti akan teralisir. Kalau kemarin Bu Megawati dan Mbak Puan sempat nggak hadir nih, tapi kalau besok nih Partai Gerindra, Pak Prabowo juga hadir nggak? Saya nggak tahu kalau besok ya, saya tahu saya, yang akan terjadi besok adalah pertemuan para Ketua Umum KIB, yaitu seterjadwal untuk besok ke malam rencananya. Nah, apakah kemudian Pak Jokowi kemudian akan mengundang juga Ketua Umum KIB besok, itu kami belum dapat informasi dan belum bisa mengkonfirmasinya. Berarti artinya besok yang terkonfirmasi ada P3, PAN dan juga Golkar ya untuk sementara ya, Pak Edy ya? Para Ketua Umumnya ya. Saya mau tanya ke Pak Arsul, Pak Arsul setelah P3 tadi sudah deklarasi dukung Pak Ganjar di Pencapresan 2024, Nah, ini artinya KIB, Kualitas Indonesia Bersatu, tetap solid atau gimana? Ya, barangkali agak sulit untuk menjawab kalau parameternya solid atau tidak solid. Tetapi juga jangan buru-buru menyimpulkan bahwa kemudian KIB itu terus otomatis buklar dengan katakanlah pencapresan Pak Ganjar Pranowo oleh P3 ya. Memang kalau kita lihat catatan kan sebelum P3, Mas Edy Soekwarno dan teman-teman PAN itu dirakernas di Semarang kan juga menyebut Pak Ganjar Pranowo. Jadi memang ada dua parti paling tidak di KIB ini yang kemudian mengartikulasikan aspirasi internalnya dalam konteks dukungan untuk Pilpres 2024 itu kepada Pak Ganjar Pranowo. Tentu karena semangat KIB selama ini adalah semangat saling berkomunikasi, saling bermusawara, maka yang bisa saya sampaikan adalah bahwa ketiga ketua umum dari tiga parti ini akan berbicara, dan tentu kemudian juga akan kemudian menimbulkan kira-kira masa Jepang KIB itu akan bagaimana. Tetapi terlalu prematur untuk berspekulasi pada sore hari ini lah, saya kira itu. Oke Mas Burhan, kalau misalnya P3 tadi sudah deklarasi, PAN mungkin tinggal menunggu ya. Nah kira-kira kalau Golkar ini kemana dukungannya Mas Burhan? Dan begini ya, bagaimanapun di antara empat poros yang muncul, poros Koalisi Kebangkitan Raya, kemudian poros Koalisi Perubahan maupun poros BD Perjuangan, dan terakhir adalah poros Koalisi Indonesia Persatu. Sejak lama saya mengatakan KIB ini yang rawan goyah dibanding dengan poros Koalisi yang lain. Karena Koalisi yang lain itu umumnya punya capres yang punya elektabilitas kuat. KIB itu tidak memiliki tokoh yang punya elektabilitas sekuat top 3 yang lain. Jadi misalnya Pak Erlangga Hartarto yang kebetulan Golkar punya saham paling besar di KIB, karena bagaimanapun kursinya paling besar, kedua setelah pilih perjuangan di parlemen, itu elektabilitasnya terlalu rendah. Sehingga saya dari awal menduga tidak bisa menyalahkan kalau anggota KIB kemudian melirik koalisi yang lain. Karena bagaimanapun insentif untuk tetap berada dalam KIB sepanjang belum punya tokoh dari internal yang sangat kuat elektabilitasnya, itu menjadi sangat berkurang. Dan itu dikonfirmasi oleh P3 hari ini yang secara resmi menominasikan Ganjar Pranowo. Berarti artinya tinggal dua lagi ya? Dan dua lagi sebenarnya cukup ya. Golkar plus PAN itu kan memenuhi presidensial threshold. Tetapi saya tidak yakin, sekali lagi tidak yakin Golkar dan PAN tetap komit di KIB sepanjang tidak ada calon yang kuat dari dalam. Jadi kemungkinan besar kalau tidak ada calon yang kuat, ya bisa bergabung dengan poros koalisi yang lain. Terutama poros PDI Perjuangan atau poros koalisi kebangkitan raya. Karena termasuk... Sedikit ya peluangnya untuk bergabung dengan koalisi perubahan. Karena perbedaan platform yang sangat tegas antara partai-partai pendukung pemerintah dengan partai-partai pendukung Anies Baswedan. Oke, karena termasuk juga Pak Jokowi besok akan mengundang Ketua Umum Parpol ya. Sebenarnya pertanyaannya adalah yang nanti Bapak-Bapak akan menjawab, ini atas arahan siapa Pak Jokowi mengundang Ketua Umum Parpol? Apakah dari PDIP atau mungkin ada agenda sendiri dari Pak Jokowi? Udah jodoh nanti Bapak-Bapak akan menjawabnya tetap di Kompas Petang. Terima kasih telah menonton!